kita tadi udah ngobrolin soal bagaimana sejarah perjalanan Om Seteng yang biasanya kalau di aku aktor itu di beberapa bincang aktor mereka agak runut nih menjelasin soal sejarah mereka nah kalau Om Seteng ini agak acak nih jadi aku agak berusaha untuk menangkap bagaimana perjalanan tapi jadi tahu kenapa bisa ngacak dan aku jadi bisa mengerti bagaimana perjalanan hidupnya Om Seteng karena lagi-lagi Om Seteng bilang aku tidak punya parameter atas diriku secara personal dan bagiku perjalanan hidup ya segalanya adalah perjalanan hidup gitu nah aku justru kemudian jadi tertarik untuk bicara soal voice actor nah waktu itu ketika awal-awal Om Seteng masuk ke voice actor dalam kepala Om Seteng pemahaman tentang voice actor waktu itu tuh apa sih Om dan bagaimana cara Om Seteng mempraktekkan si voice actor ini karena kita tahu sendiri kan satu-satunya senjata yang dimiliki oleh voice actor adalah suaranya kalau aktor yang dishooting atau aktor yang dipanggung itu kan senjatanya banyak nih tubuh gerakan badan suara itu jadi senjata tapi kalau di voice actor seolah-olah senjatanya cuman suara cuman audio aja apa yang Om Seteng lakukan terutama di di awal-awal perjalanan Om Seteng memutuskan untuk masuk ke dunia voice acting oke sedikit saya koreksi seolah-olah senjatanya kalau boleh agak agak definitif ya atau agak rinci sedikit tentang tadi sudah ngomong soal senjata tentu saja senjatanya bukan hanya suara pengalaman hidup kemudian kebiasaan kebiasaan seseorang blablabla sebenarnya seluruh yang dilakukan oleh manusia dalam konteks ini adalah seorang voice actor itu adalah senjata bahwa bermuara pada suara ketika dia mengaktualisasikan kalau kita bahasa di adverbkan kan aktor itu kan tugasnya mengaktualisasikan ketika dia mengaktualisasikan ide dari apa yang harus dia suarakan memang yang mewakili dirinya ketika dia harus berperang itu suara tapi bagaimana mungkin seorang voice actor ketika dia membaca skrip kemudian diwakilkan dengan suaranya dia tidak berekspresi saya tidak bisa bayangkan saya membaca skrip sebuah company profile atau skrip iklan atau apapun atau bahkan sendiwara radio bagaimana mungkin saya tidak berekspresi bahkan membaca berita pun dia harus berekspresi tidak mungkin dia membaca berita yang resmi tentang pengumuman pemerintah tentang sebuah peraturan baru atau apa dan dia membacakannya dengan ketawa dia membacakannya dengan menangis tidak mungkin dia membacakannya dengan bercanda-bercanda tidak mungkin nah bagaimana seseorang mengharuskan dirinya untuk berlaku seperti yang teks itu inginkan dan bukan hanya suara saja tapi saya paham paham pertanyaan memang praktisnya memang suara kalau pertanyaannya adalah bagaimana membina untuk sampai ke situ ya tentu ini kontinuasi ya ini sambungan dari sekian tahun berpanggung bla 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 itu kemudian ini meng kita cuma berubah berubah media kok sama dengan ketika dipanggung kemudian kita jadi actor di depan kamera cuma berubah media dan sebagainya dan sebagainya sebenarnya sama saja sebenarnya sama saja cuma memang kalau kan ada orang begini kalau di dunia di dunia film barangkali di dunia film barangkali wah lu actingnya teater banget oke barangkali kurang realis barangkali over barangkali dan dimaksud begitu ya tapi saya boleh dong koreksi ungkapan itu lu actingnya teater banget eh bagaimana saya acting dan saya tidak berteater no saya harus berteater di depan kamera maksud saya ungkapan eh lu actingnya teater banget udah memang berteater kenapa tidak ya memang harus bahwa pemahaman mu teater adalah di panggung aku salahmu itu lah sama saja di dunia voice acting oke berarti kalau di voice acting tuh sebenarnya lagi-lagi benar apa kata om set yang koreksinya tadi sebenarnya semua perangkat keaktoran tubuh pikir suara dan perasaan adalah senjatanya si actor Hanya saja yang didengarkan Atau yang tersampai ke penonton Cuman suaranya aja That's how Itu kenapa That's why Ini dinamakan voice acting Ada Ada spesialisasi dari acting Oh ini nama voice acting Kan cancane Sama saja dengan Mime Pantau meme lah Kan sama saja Cuman dia tidak bersuara Ada disiplin-disiplin khusus Yang sama sekali lain Dengan ketika kita di atas panggung Atau Sama saja Ketika ente jadi master of ceremony Itu kan sama saja Kamu sedang beracting Kamu sedang bertindak Saya ngomong dari kata ya Kamu sedang bertindak sebagai master of ceremony Kamu Penghandle dari sebuah Upacara Sebuah acara Kan punya aktor Kamu penindak Kalau kita boleh pakai bahasa yang baik dan benar Kamu penindak dari deskripsi master of ceremony Kamu adalah aktor dari Sebuah naskah sandiwara radio Maka kalau kita tidak heran kalau kawan-kawan di Hollywood Kawan-kawan Iya kawan-kawan Iya lah Betul-betul Iya lah kita harus begitu kan Betul-betul Kita kawan Kamu sejawat Lu kan Daniel D. Lewis Tom Heng itu adalah voice actor yang bagus Robin Williams Eh Robin Williams Siapa? Iya Robin Ya sudah Elmar Robin Itu voice actor yang bagus Salah satunya kenapa? Karena dia adalah aktor film yang bagus Kalau saya boleh Boleh Anu loh ya Boleh Kalau saya dosen barangkali Saya akan ngomong ke mahasiswa saya Kalau kamu mau jadi aktor Semuanya harus bisa Semuanya harus bisa Oh sorry saya biasa di panggung No Atau apa? Kasarannya begitu Oke oke Nah kalau di voice acting Kemudian pertanyaanku adalah Kalau di voice acting Bagaimana cara voice acting Karena kan lagi-lagi Oke misalnya aku mendengarkan Sandiwara radio gitu ya Oke Aku hanya bisa membayangkan Bagaimana peristiwanya Bagaimana ekspresi si aktornya Ketika suaranya muncul dengan nada Jeddah Dengan intonasi yang pas gitu Oke Nah gimana caranya Apa ya Mengalirkan itu ke suara gitu Sehingga Enggak flat Dan tetap suaranya jadi Jadi apa ya Jadi pengantar imaji gitu Untuk pendengarnya Men Men Bro Sebelum ngomong soal itu Ada satu Hal Yang menjadi kegelisahan saya Sangat lama Saya gak pernah buka ini Kita ngomong soal script Kalau di film namanya skenario Kalau kita biasa Istilahkan naskah Kita harus ngomong itu dulu Sebelum nanti saya akan ngomong yang itu Mohon maaf nih ya Para penulis Ini kegelisahan saya Banyak tulisan kita Script kita Channelmu diprotes Wah santai aja Sudah sering diprotes Script kita aja block Mohon maaf Mohon maaf banget Maksudnya gimana tuh? Lagi-lagi kalau ngomong kayak gini Kita mesti Ini ya Mesti mengacu ke Sono ya Ke kawan-kawan di Hollywood ya Saya nanti Bisa orang ke castingin film Oke Resiko banget ini Tapi saya harus ngomongkan Mumpung saya dikasih Bimbar Kalau di dunia Bangun-membangun Script itu Ibarat blueprint Blueprint Rancang Dia yang menentukan Banyak hal Dia adalah kunci dari Apa yang harus dilakukan oleh Siapapun yang terlibat dalam Pembangunan itu Semuanya mengacu kepada blueprint Kalau di proyek-proyek Pembangunan itu kan ada Ada bagian Apa Bikin fondasi Ada yang bagian bikin Tiang panjang Ada yang Bagian bikin ini Itu Semuanya mengacu kepada Blueprint Kepada cetak biru Rancangan Kalau itu biasanya yang bikin Gak tau Kombinasi antara arsitektur Dan kawan-kawan sahaja Nasib Barangkali Saya gak tau juga Nah Saya Kalau saya Pengennya Saya jujur saja Asik loh Indah loh Kalau skenario Naskah Skrip Whatever Yang kita punya Di dunia acting Apapun actingnya Panggung Di depan kamera Di dalam studio Itu Almost perfect Saya gak harus lagi Belajar banyak hal Yang Mustinya Di Di skrip itu Di naskah itu Sudah Termaktub Sudah termuat Sorry Kita Kita ada Kelemahan Di situ Ya bisa Melihatlah Di tayangan-tayangan Kita ngomong Soal Gak usah Jauh-jauh Itu ada adegan Dokter Dia Masang Ininya Salah Ada adegan Di Ya terutama Di Di Area-area Seperti itu Atau juga Ketika kita Harus Memfilmkan Atau Membuat Skenario Dari Sebuah novel Riset kita Kurang bro Riset kita Pencarian Banyaklah Banyaklah Ya saya Ini mungkin berkeluh ke saya Sorry mohon maaf lagi Kawan-kawan Para penulis Bolehlah Kita punya alasan Wah saya Dengan Kepres Kepres Terlambat Kena deadline Blah-blah Ya itulah Artinya kita harus Ngomong banyak hal Iya Biarkan saya ngomong ini dulu ya Karena itu saya betul-betul Melisah Karena dari situ Kelemahan kita Berkepanjangan Saya menonton Saya menonton beberapa film Indonesia Film apapun lah Film Film layar lebar Film Webseries Film Apa aja lah Saya merasa di area itu Kita lemah Kurang bisa Memberi kesempatan kepada kita Kalau saya aktor Ya aku aktor Itu bagaimana saya Saya memahami Tekst Kemudian saya Menginterpretasikan Tekst Kemudian saya Merujukkan Tekst ini kepada Karena saya aktor Saya bukan dokter Seharus Bagaimana saya punya Punya Need untuk, katalah, belajar kedokteran, belajar apa yang saya harus perankan, protokopodal-protokopodal itu. Ya, memang. Nah, oke ya, agak agree ya, agak agree, agak setuju. Baru saya ngomong yang itu. Saya kan mau ngomong bagaimana bisa memujudkan itu, bisa mengaktualisasikan di area itu sebenarnya. Kita ngeliat ceritanya, wah ini gak nyambung nih. Kita agak terganggu di situ. Oke, tapi sementara lupakan itu dulu. Kita langsung ke poin pertanyaan. Ya kan sama saja kalau kita di panggung atau kita di depan kamera. Memang pendengar hanya akan bekal kawan-kawan pendengar untuk berimajinasi tentang apa yang kita suarakan. Itu patokan utamanya adalah suara kita. Ada lah teknik montase, ada ilustrasi musik, ada efek sound dan sebagainya. Bagaimana kita bisa menghadirkan peristiwa, bagaimana imajinasi pendengar itu betul-betul tertuntun oleh kita. Kita menjadi guide dari apa yang pendengar pengen nikmati. Memang bridgingnya ya suara kita gitu. Kalau pertanyaannya bagaimana bisa sampai ke situ gitu ya maksudnya. Sekali lagi sama saja kok. Kamu kalau belajar di Romeo ya kan kamu harus tahu juga. Romeo ini apa? 5W1H tentang Romeo. 5W1H tentang kerajaan Inggris di abad sekian. Dan ada bekal-bekal seperti itu. Yang sehingga muaranya adalah pada bagaimana si aktor itu dengan bekal itu semua melewati suaranya dia menghadirkan peristiwa. Nah, kalau secara detail umpamai, saya berusia 53. Di teks itu, tokoh yang saya peranikan berusia jauh lebih muda. Ini satu lagi, kamu masih punya banyak. Masih punya banyak, tenang aja. Satu lagi. Orang kan selalu bilang, oh jagoan tuh yang suaranya kayak gitu tuh. Oh yang suara cewek, yang role tuh kayak gitu. Ya emang benar itu. Cuma. Saya kan pengarah dialog, voice director. Artinya banyaklah saya belajar dari situ. Saya kok tidak terlalu percaya ya bro. Terima kasih. Saya tidak terlalu percaya bahwa yang namanya jagoan itu mesti yang begitu. Yang namanya, kalau di Jawa, istilahnya Seri Panggung. Yang namanya Seri Panggung itu enggak harus begitu kok. Menurut saya itu pakem-pakem yang, apa ya? Kayaknya sudah enggak lagi gitu loh. Mr. Bean tuh apa? Tapi dia bisa, tanpa suara bahkan. Dia bisa menghadirkan dirinya nge-brand ke dewee-dwee. Dan jauh sebelum itu, jangan lupa ada Charlie Chaplin. Dan seterusnya, dan seterusnya lah. Di kita kapan gitu? Pertanyaanku kemudian, masih soal yang sama. Sebelum nanti kita menggunakan soal naskah ya. Kita kejar gitu. Wah, Iki! Iki! Nah, gimana caranya membuat bekal? Karena ada kasus dimana ketika aktor tahu betul tentang karakternya, dia hanya menjadikan bekal itu sebagai pengetahuan. Tidak tahu bagaimana cara menunjukkan pengetahuannya. Kalau di film kan tubuh bisa kelihatan. Jadi, misalnya dia dapat karakter pincang gitu. Bisa kelihatan gitu. Dia bisa menunjukkan pengetahuannya lewat tubuhnya. Dan, di luar soal itu, ketika di voice actor kan oke. Bahwa dia harus mencari pengetahuan tentang karakternya, tentang setting dan segala macem. Sekarang persoalannya ketika di offsetnya juga. Bagaimana mewujudkan pengetahuan itu pada suaranya. Misal, tokoh, katakanlah, jagoan gitu misalnya. Kan senjata, itu kenapa aku bilang senjatanya ini doang. Bahwa kemudian senjata untuk membantu membangun suaranya, menciptakan ruang imaji memang ketika lagi record gitu, kita bisa melakukan gerakan adegannya gitu. Tapi, ketika itu sifatnya pengetahuan atas sejarah karakter. Bagaimana cara menunjukkannya pada suara? Oke. Itu satu unity ya. Kita tidak bisa ngomong itu hanya pada satu tokoh tertentu. Kalau di film atau di permainan panggung barangkali, kita bisa fair, artinya bisa objektif melihat dengan mata. Bahwa, oh, si ini permainannya bagus meskipun filmnya jelek, katakanlah begitu. Oh, si ini mainnya bagus meskipun pentas di panggung itu yang lainnya enggak. Agak beda dengan yang voice acting. Voice acting. Kita merujuknya kepada Sandiwara Radio. Kita ke itu dulu, yang bukan monolog ya. Kita ke itu dulu. Maka, kalau di Sandiwara Radio, contohnya ya. Makanya di Sandiwara Radio, itu kadang perlu ada narator. Perlu ada muntase. Perlu ada sound effect dan sebagainya. Yang barangkali kalau di panggung bukan tidak terlalu penting. Tapi, karena kalau visual itu kan mata itu sudah bisa menafsirkan dan menyimpulkannya. Kalau voice acting kan memang pendengar dan penyampai-penyampai itu memang melulu suara. Itu unity ya. Itu unity. Itu sesuatu yang saya memang harus kembalinya kepada script gitu. Kepada script. Kan kita enggak bisa improve. Maksudnya begini. Maksudnya begini. Si voice actor ini kan dia tetap framenya itu membaca gitu. Oke, outputnya senjatanya adalah suara. Tapi dalam prosesnya senjatanya adalah naskah. Sebelum, kan kita menjadi begini. Bahasanya, kan kita hanya aktor. Rohnya itu kan di script itu. Blueprintnya itu di script itu. Sa ceplok-ceploknya atau sa bagus-bagusnya script. Kita juga enggak tahu bagusnya kayak apa. Harus bulet-bulet gitu, bro. Maksudnya begini. Sa bagus-bagusnya voice actor. Kalau scriptnya kayak gitu sama aja. Saya tidak menyalahkan siapapun. Mungkin saya suka penulis. Halo, mohon maaf. Memang tidak gampang. Memang tidak gampang. Ya kita bisa mendengar sambil makan kacang, sambil nyetir mobil gitu kan. Memang itu. Ya makanya kalau di depan saya tadi saya bilang ini apply seni aplikasi dari acting secara global. Melalui suara. Kalau secara teknis ya bagaimana kita memahami perang. Kalau jawaban-jawaban teknis saya kan begitu. Sungguh pun pada endingnya tetap ada post pro-nya. Kita isi sound effect. Kita beginikan, begitukan dan seterusnya gitu. Tapi peran naskah itu sangat penting. Tetap. Oke, oke. Tapi bukannya, ini aku punya anggapan bahwa naskah itu benda mati dalam tena kutip. Ya. Artinya aktor punya tugas menghidupkan naskahnya. Oke. Sehingga yang Opset yang bilang tadi, ini boleh tahu tak-hati gak dialognya. Karena ini gak sesuai nih. Ya. Karena lagi-lagi kita tidak, aku sepakat bahwa kita gak bisa berharap sepenuhnya pada penulis-penulis kita. Bukan berarti penulis kita gak bagus ya. Tapi. Ya. Ya. Loh. Bukan. Bukan. Ya. Maksudku. Ada, memang ada banyak-banyak kasus yang mungkin juga aku temui. Bahkan ketika sudah berhadapan dengan naskah-naskah yang kata-kata memang ditulis sama penulis-penulis yang sudah besar gitu. Bahkan naskah teater. Tapi kan aktor punya, punya proses sendiri untuk mencari siapa karakternya. Oke. Lalu, apa namanya, mencari relevansi naskah yang dia tulis dengan karakter yang dia cari. Ketika ternyata tidak relevan, aktor kan pasti apa yang diutarakan sama Om Seteng tadi bahwa, wah ini nih gak sesuai dengan risetku nih. Aku sadar bahwa penulis mungkin kesulitan. Karena kalau kita aktor, kita kan riset satu karakter. Iya. Bisa dalem. Tapi penulis, pada akhirnya, mau tidak mau, kecuali mereka mau menulis dengan durasi yang sangat panjang. Iya. Mereka meriset semua karakter. Iya. Yang pada akhirnya, mungkin karena dia harus meriset semua karakter. Iya. Karena aku juga penulis Om. Yang cenderung jadi, kalau aku penulis ya, kalau aku penulis. Yang cenderung jadi hal yang utama harus ditunjukkan adalah, buah pikirku atas satu peristiwa tertentu. Hmm. Dan kuutarakan pada dialog-dialog karakter tertentu. Oke. Dan ku pikir itu terjadi pada hampir semua tulisan. Bahkan ketika kita bilang tulisannya Shakespeare. Iya. Sebenarnya Shakespeare pun menurutku, ketika itu dihadapkan pada si aktor. Dan si aktor melakukan pencarian luar biasa pada bagaimana Romeo, tentang sisi psikologis, dan lain sebagainya. Mungkin dialog-dialog Shakespeare bukan dialog-dialog yang akan diucapkan sama Romeo. Oke. Tapi kan Shakespeare punya ide dan gagasan. Iya. Yang dia merasa bahwa ide gagasannya ini mau ku taruh di sini. Oke. Mau ku taruh di sini. Oke. Iya kan? Nah. Tentu kita juga tidak bisa sepenuhnya istilahnya menyerahkan pada bagaimana si penuh. Itu kenapa aku bilang naskah adalah benda mati. Kita aktor yang bertugas menghidupkannya. Oke. Dan ada salah satu teori yang sering kugunakan. Roland Barthes bilang bahwa ketika naskah sudah ada di tangan pengkarya. Pengkarya itu suster darah dengan aktor. Maka penulis sudah mati. Oke. Dan kita berhak seharusnya berdasarkan teori itu ngotak hati segimanapun. Dengan catatan kita juga melakukan riset. Oke. Terhadap karakter-karakter. Penulis tidak boleh seharusnya. Aduh gak gitu. Jangan gitu. Oke. Aku udah. Akhirnya kan. Ketika dia udah bilang. Aku udah merancang dialognya. Oh berarti ini gagasanmu. Gagasanmu yang kamu coba titipkan pada tokoh ini. Dan ternyata. Oke lah kalau. Pada akhirnya kan. Kalau ini bentuknya gagasan. Gagasan kan bukan kata-kata tuh bentuknya. Oke. Kata-katanya bisa apa aja kan sebenarnya. Selama gagasannya sama. Nah. Persoalannya kan banyak penulis yang merasa bahwa gagasan adalah kata-kata. Oke. Sehingga ketika ada dialog yang diubah satu kata. Mereka mencah-mencah. Karena gagasan ku bolong nih. Gagasan ku dirusak ini. Padahal gagasan kan sebenarnya persifatnya bukan kata-kata gitu. Gimana Om Seth yang menanggapi itu? Oh. Kenapa sesuatu di dunia acting itu disebut skenario? Kalau saya boleh tahu. Skenario itu apa? Asal katanya apa? Setau sih. Skena-skena. Apa yang enggak tahu. Ya ada scene satu. Ada scene dua. Adegan. Peristiwa. Blablabla. Saya pikir benar teorimu bahwa dia menitipkan ide dan gagasannya kepada tokoh-tokoh. Atau kepada peristiwa. Tapi kok menurut saya kok dialektikanya enggak begitu ya. Dialektikanya... Mohon maaf. Pasti sudah tahu bentuk skrip. Ini kita ngomong skrip kan ya keseluruhan. Bentuk skrip yang dari kawan-kawan Hollywood. Begitu detailnya. Begitu bahkan tolehan pun dia tulis. Bahkan semua elemen di depan kamera. Meskipun itu gagasannya. Itu dia tulis dengan rinci. Dia deskripsikan dengan rinci. Saya pikir kok malah menjadi satu hal yang... Seperti satu... Saya melihat fakta ya. Saya melihat fakta. Di... Naskah atau skenario yang ada sekarang. Di kita. Sungguh pun itu sudah bukan... Sungguh pun itu sudah lepas dari penulis. Artinya ketika masuk ke produksi. Itu kan sudah bukan urusannya pre-pro. Betul. Pre-pro dalam hal ini termasuk penulis kan. Ketika masuk produksi. Saya pikir kalau... Si penulis sudah mati. Ya mestinya ini sudah betul-betul santapan. Santapan sutradara dan aktor. Tapi enggak ya. Iya. De facto loh ya. De facto. Kalau saya boleh membandingkan... Naskah-naskahnya dari kawan-kawan kita di Hollywood. Enggak bro. Bahkan naskah untuk film kartun. Ya Allah. Rumit detail. Jadi enggak ada astrada mustib. Enggak. Nanti... Iya. Teorimu itu tadi. Kalau... Kalau mohon maaf lagi ya. Pada kawan-kawan kalau tersinggung. Tapi saya harus ngomong. Maksudnya mari kita belajar. Kamu pernah lihat... Contoh skenario film kartun enggak? Yang durasinya cuma 15 menit. Atau 10 menit. Tembel bro. Isinya deskripsi. Isi A. Ngopo. Dia... Menoleh. Dan cuma bilang... Cis! Itu deskripsinya panjang. Bayangan saya. Ini menjadi sangat penting ketika... Sungguh pun itu dubbing loh. Saya kayak gitu gitu loh. Mohon maaf saya. Karena saya di bidang gitu ya. Ketika saya harus mengkomparasikan dengan... Fakta kita di sini. Kayaknya teorimu menjadi tidak... Tidak terlalu... Paralel dengan realitasnya gitu loh bro. Maka... Karena ada kondisi real yang seperti itu. Apa yang kamu tadi ungkapkan soal... Naskah itu benda mati. Oh no. 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 Sama sekali bukan. Justru dia embryo kehidupan loh. Menurut saya. Apapun istilahmu ya. Menurut saya dia embryonya. Dan bagaimana mungkin sebuah embryo mati. Dan bisa... Bisa melahirkan bayi hidup. Bisa melahirkan manusia. Dia itu justru hidupnya. Itu inti hidupnya itu di skenario. Apakah indahnya kalau... Naskah, skenario dan sebagainya. Ya oke lah. Nanti ada istilah. Aku pernah deadline. Ini udah draft 30. Oke lah. Kok travel sampai 30 sih. Emang dulu-dulunya gimana. Pas lagi awal mau bikin naskah. Naskah. Saya sering ngobrol begini sama temen-temen. Mudah. Eh bro kalau mau bikin sesuatu ada 3 tahap. Dan ini pasti tahu. Ada pre-pro, ada eksekusinya, ada produksinya, ada post-pro. Mending kita hantem-hanteman di pre-pro. Mati-matian, bla 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 di pre-pro. Sehingga ketika produksi tidak ada masalah gitu. Karena kalau pre-pronya gak beres, pasti produksinya juga over time lah. Ujungnya over budget dan sebagainya. Itu loh. Kenapa saya, saya bukan berapologi ya. Saya sebagai aktor tidak sedang berapologi bahwa naskah. Mohon maaf. Terlalu lemah. Bukan apologi saya sebagai aktor. Kemudian saya tidak menyalahkan kok. Kita paham betul lah. Kenapa sampai ada pada kondisi seperti itu. Oke, tapi yang kubilang soal benda mati adalah, aku bayangannya gini. Katakanlah naskah adalah, naskah udah jadi nih. Ketika naskah ini didiamkan, dia kan tidak jadi apa-apa. Meskipun dia sifatnya embrium. Tapi ketika tidak ada aktor dan sutradara, dia kan gak jadi apa-apa. Iya lah, itu sama aja buku di Gerai Tokobu. Betul, dia tidak hidup kan. Iya, kalau dalam konteks itu saya sangat setuju. Tetapi ketika aplikasinya untuk sebuah eksklusi produksi, maka dia menjadi embryo. Tentu, tentu. Ketika dia sudah ada di tangan pengkarya, yang awalnya benda mati ini, ketika sudah ada di tangan pengkarya, sifat embryonya baru terpenuhi sebagai sebuah embryo. Ketika belum ada di tangan aktor dan sutradara, dia masih setetes air mungkin. Kalau amsalmu begitu sama aja dengan sendok ini. Gitu, apapun saja, pisau apa, sama aja. Dan itu bukan pembahasan kita, bro. Maksud saya dalam konteks kreativitas bukan begitu. yang pengen saya hadirkan adalah kegelisahan tentang, eh, sumbernya ini loh. Ini buat kita benahin dulu. Asli. Kalau ini sudah oke, dia betul-betul blueprint. Oh, enak kok kita. Apakah itu karena akan meringankan pekerjaan kita sebagai aktor, sehingga dia harus sempurna di awal? Bukan. Oh, kalau pertanyaannya itu, saya pikir bukan hanya aktor saja yang akan diperingan. Sutradara pasti juga. Kawan-kawan lampu, kawan-kawan kamera, kawan-kawan set, kawan-kawan apapun saja, bahkan nanti di post pro, itu pasti akan diperingan. That's why, penulis skenario di luar ansono, honornya gede. Halo, produser. Sorry lagi. Karena apa? Karena dia membuat embryo. Dia yang akan memperingan kerja kreatif kawan-kawan film, kawan-kawan voice acting, dan sebagian, dan sebagian. Harus betul-betul menjadi blueprint. Aku rata seserius ini loh. Kuih kok, persoalan digita itu itu salah satunya. Yang paling penting. Ah, dibayar berapa sih? Kopas, ya Allah. Kopas, bro. Pagi yang serial-serial. Aku pernah, main, bla bla bla, sudah sampai episode berapa, dan ternyata naskahnya salah. Maksud saya, kaitannya dengan properti waktu itu. Oh, ini tanamannya salah ini. Ini tanaman untuk ini. Bukan, ini salah banget. Padahal teman-teman prop, teman-teman art, dan sebagian yang berkaitan dengan itu hanya mengacu pada naskah. Ini contoh kecil. Bagaimana naskah yang amburadul itu membuat produksi salah. Ritik, bro. Kasian dong. Pengennya cepet, kopas aja. Atau... Iya, iya, iya. Mengerti ya, mengerti ya. Nah, kayak gitu loh. Maksud saya, ini mungkin agak terlalu jauh ya, dengan aku aktor. Maksudnya channel ini. Aku produksi film. Atau apa. Itu, marilah kita benahi. Iya, iya. Itu. Tapi sepakat aku udah dengan apa yang dibilang Om Seteng. Dan bahwa... Lagi-lagi ketika kita kemudian bicara soal naskah ya. Tadi kan kita sebenarnya ngomongnya soal face actor, tapi gak geser karena bicaraan soal naskah ini. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Itu oke. Bahwa naskah karena dia sifatnya embryo, maka dia harus kita buat sesempurna mungkin agar ketika dia lahir, dia lahir sebagai entitas yang sempurna kan. Atau dalam proses... Kalau dalam bahasanya, betul-betul menjadi Ah Salutakwim. Asyik ya. Betul-betul menjadi Ah Salutakwim. Artinya kan kemudian, biar gini, dalam proses pengkaryaan, tentunya sutradara, aktor, penulis juga, produser, pasti menginginkan karyanya sempurna. Iya. Tapi untuk membuat dia sempurna, tentu embryonya harus dibuat sedikit, sesempurna mungkin. Semaksimalnya sempurna mungkin. Karena nanti, tugas untuk menyempurnakan beberapa hal yang harus diwujudkan, itu tugasnya ada pada tim produksi, tim sutradara, tim aktor, eksekutornya. Cuman ketika ini embryonya agak, sorry to say ya, agak cacat gitu misalnya, atau agak gak beres, maka ada kerja lebih yang harus dilakukan oleh teman-teman eksekutor, kerja ekstra, agar entitasnya sempurna pada akhirnya. Nah, bicara soal prosesnya Om Seteng kemudian, yang aku bilang meringankan, bukankah memang sebenarnya berat atau ringan pun, itu memang udah jadi tanggung jawab kita sebagai aktor, aktor mau dapet naskah sejelek apapun, soalnya aku punya message gini Om, tidak ada naskah jelek sebenarnya. Yang ada adalah sutradara dan aktor yang gak oke. Naskah sebenarnya bagus, meskipun ada sebutan naskah close-up drama. Naskah yang cuma bisa dibaca, gak bisa ditunjukin. Menurutku tidak ada close-up drama. Semuanya tergantung pada eksekutornya, pada si pengkaryanya. Kalau si pengkaryanya mampu mewujudkan seburuk apapun embryonya, maka dia akan tetap jadi entitas yang sempurna. Tapi kalau ini gak mampu, mau dia sebagus apapun naskahnya, entitasnya juga tidak akan sempurna. Nah, gimana Om Seteng? Menurut saya dialektikanya gak begitu. Menurut saya dialektikanya gak begitu. Karena tadi di depan sudah saya singgung bahwa ini adalah timbok, ke jatim. Bagaimana mungkin kita akan melakukan sesuatu dari matahair yang tidak sempurna. Pasti gak maksimal kok. Sebagus apapun karyamu sebagai aktor, sebagai sutradara. Oh, oke. Paham Pak. Gini lho. Ini kamu punya ruangan ya? Sepintar apapun, sehebat apapun kamu sebagai aktor, sebagai sutradara. Kalau bahan baku catnya itu jeblok. Sebagus apapun warnanya. Remuk. Tetap enak. Oh, oke. Bohong besar. Mohon maaf ya. Bohong besar kalau ada dialektika seperti ini. Ketika... Mohon. Mohon kan raput sayang. Ya, untuk naskah elek. Oh, oke. Itu kan kacamata dari kamu yang... sudah paham. Sudah merefleksikan inti-inti dari apa si naskah, blablabla. Itu kan sama saja dengan... Ya, oke lah. Nggak ada... Mestinya makan pagi itu idealnya ini, ini, ini. Nggak ada, yaudah. Itu kan kesimpulan yang begitu. Kan kita ngomong idealnya, bro. Itu kalau kita... Kalau kita ngomong profesional ya. Taruh kita bicara olahraga. Itu kan profesional. Kita banyak belajar dari area itu. Olahraga itu kalau pagi harusnya sarapan menunya ini, ini. Itu kan sudah diatur. Tidak boleh makan ini dan itu. Itu olahraga... Atlet-atlet di... Apa... Habisnya di... Di pemusatan pelatihan. Habis latihan, blablabla. Sudah dengan menu gini-gini, ini. Dia keluar. Makan gorengan. Itu kan tetap bukan sebuah kerja yang bagus. Kan kita ngomong idealnya. Saya tidak percaya. Kalau... Oh, nggak apa-apa itu pelatihannya jelek, tapi buktinya dia juara champion. Ya, enggak. Berarti itu pelatihnya bagus. Gimana sih? Gitu loh. Ketika aku ngomong, Ini naskahnya jelek tapi filmnya bisa bagus. Ya, enggak. Berarti naskahmu bagus. Oh, oke. Bahwa naskah bagus itu hasil olahan kalian. Artinya bukan dari penulisnya. Itu persoalan lain. Tapi ketika naskah sudah di tangan kalian, sutradara aktor dan di otak, artinya menjadi naskah yang bagus. Naskah bagus. Naskah bagus. Paham nggak? Saya bukan ngomong personnya ya. Ya, ya. Tapi saya ngomong lembaganya. Itu sama aja. Kayak gini. Oh, ini sebuah peraturan yang nggak bagus. Tapi bagaimana peraturan yang nggak bagus itu saya laksanakan dengan bagus sehingga nanti outputnya bagus. Ya, enggak. Ya, peraturan jelek adalah peraturan jelek. Orang dia blueprint kok, bro. Orang dia adalah pasal kok. Itu loh. Faham nggak? Oke, oke, oke. Itu loh. Kita bukan ngomong personnya. Iya, iya. Oke, ini perlu digarisbawahi ya. Siapapun yang sedang menonton ini. Kita sedang tidak bicara soal person. Kita bicara soal lembaganya. Kita bicara soal proses keseniannya. Yang iya, aku kemudian jadi mikir gini, Om. Bahwa oke lah, katakanlah sejelek-jelek apapun itu. Ketika ini sifatnya sudah embryo. Artinya kan kemudian mungkin gagasannya menarik. Tapi cara si penulis menunjukkan gagasannya yang ambur adul. Tapi gagasannya menarik. Sehingga yang kemudian diambil sama si lembaga sutradara dan aktor adalah menariknya gagasan ini. Dan gagasan ini sebenarnya embryonya. Bukan naskahnya tuh pada akhirnya. Iya. Artinya kan misalnya nih, aku punya sebuah gagasan. Sebuah gagasan. Kemudian kutuliskan. Gagasanku bagus. Tapi penulisanku ambiar. Oke. Ketika aku taruh pada sutradara dan aktor. Selama mereka memahami gagasannya. Artinya mereka memahami embryonya. Betul-betul embryonya. Maka hasilnya akan tetap bagus. Karena seambur adul naskahnya. Ketika sudah sampai di aktor dan sutradara. Kan kita akan tetap mau otak-hatikan. Karena ini kan ejawantah dari gagasan itu kan. Dan itu artinya ekstra loh. Ya artinya kemudian jadi bekerja ekstra. Nah. Kan mustinya gak disitu. Ada dari 100% ku. Ada 20% ku. Habis untuk ngurusin itu. Padahal kan mustinya tidak. Itu film yang menang FF itu mustinya bisa lebih bagus lagi. Kalau pemain dan sutradaranya tidak mikirin juga ngolah itunya. Umpamanya gitu loh. Kalau kita lebih scope yang lain ya. Umpamanya naskah untuk VO. Tentang. Apalah company profile atau apa. Bro. Ada satu disiplin di script. Ini agak menyimpang gitu ya. Ada satu disiplin di script. Untuk voice over. Itu yang. Jadi si voice over nih. Si voice talent. Itu jangan berdiskusi di dalam studio. Contoh kecilnya. Yang persoalan tadi tuh kayaknya agak terlalu lebar. Agak terlalu grande gitu. Saya coba kecilkan. Saya selalu bilang sama dabar-dabar saya. Eh. Ini kalau masih bingung naskah. Ayo kita ngobrol disini dulu. Kita selesaikan dulu. Ini maksudnya begini. Bla 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 bla. Ini intonasinya begini. Bla 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 bla. Penyebutan. Contoh kecil. Nama. Eh. Angka. Gelar. Pangkat. Itu harus tertulis. Bukan hanya umpamanya. DRS. Let call. Nggak boleh. Dia harus tertulis. Doktorandus. Lieutenant Colonel. Itu ditulis. Karena ini nanti dibacakan. Kemudian ada MSC. Ini bacanya apa? MSC? MSQ? Itu harus jelas. Ini kan contoh kecil. Dari persoalan yang besar tadi. Sedetil itu. Karena saya pernah kejadian. Baru. Belum-belum lama. Ada satu skrip yang saya harus bacakan. Dan akhirnya direvisi. Gara-gara saya salah sebut nama. Disitu tertulis G-A-F-U-R. Karena saya anak madrasah. Saya baca itu G-A-F-U-R. G-A-F-U-R. Dibalikin. Bro, sorry bro. Ada revisi. Dikit sih. Apa kan. Nanti salah baca nama. G-A-F-U-R. Emang mestinya G-A-F-U-R. Hmm. Ya, ya, ya. Itu contoh kecil. Kemudian saya pernah. Ada satu. Yang tadi pangkat gitu ya. Di kawan-kawan militer. Atau kepolisian itu. Kan itu ada. Selalu ada akronimnya. Apa itu kan banyak. Ini mesti dibaca akronimnya. Atau mesti tidak diakronimkan. Itu harus jelas bro. Kan sama aja dengan proses skenario film. Yang bukan voice acting. Yang bukan urusan VO. Itu loh maksudku sedetail gitu. Oke. Oke. Abulannya menarik sekali tapi baterainya habis. Kita akan lanjut di part yang ketiga. Terima kasih. Maaf bro. Sampai ketemu di part yang ketiga.